Aceh Herlina, anggota DPRD Kaupaten Sukabumi tutup usia pada hari Senin, tanggal 11 Januari 2021. Berita duka, salah seorang putra terbaik, pokok, politisi, sekaligus anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kaupaten Sukabumi, Aceh Herlina telah berpulang. Pria yang terakhir menjabat sebagai anggota Komisi 2 DPRD Kaupaten Sukabumi, fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP, periode 2019-2024, tutup usia di salah satu rumah sakit di Jakarta pada hari Minggu, tanggal 1 Januari 2021 sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat tadi malam. Ketua DPC Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kabupaten Sukabumi, Yudi Surya Dikrama, kepada SPTV menyatakan duka yang mendalam berkas wafatnya salah satu politisi terbaik PDIP. Pernah menangkulang tahun DPRD Perjuangan di Jakarta selama hari Jumat sampai Minggu, siang masih aktivitas, jam 8 malam masih aktivitas, beliau izin untuk pulang. Saya bilang besok saja pulangnya, karena dengan siapa? Dia bilang ada dengan kit, ya sudah kalau mau pulang. Dan dari siang, ceria, dan jam 8 pun juga tetap ceria, tidak ada kesan meninggalkan, bahkan terkesan yang paling menalang, dia adalah sosok yang baik, sosok yang jujur, dan berbakti terhadap partai. Menjelaskan, Alma Kuru menilai dunia di Pemasakit Satya Negara Sunter, DPRK, selain melaksanakan BIMTEK di DPP-PDI Perjuangan yang digelar sejak Jumat hingga Minggu tanggal 10 Januari 2021 kemarin. Masih seperti yang diucapkan oleh pria yang menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sukabumi, hasil pemeriksaan medis menyatakan jika Aceh Herlina memiliki riwayat penyakit jantung. Sosok Aceh Herlina di mata Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sukabumi, Yudi Surya Dikrama, tadi malam, jenazah dari Jakarta dibawa ke rumah duka. Pagi ini telah dilakukan prosesi pemakaman almarhum di tanah kelahirannya di wilayah desa Cidadap, Kecamakan Simpenan, Kabupaten Sukabumi. Kepada awak media, Yudi Surya Dikrama mengungkapkan kenangan detik-detik terakhir kebersamaannya dengan Aceh Herlina. Untuk diketahui, Aceh Herlina akhir pada tahun 1968. Ia merupakan putra terbaik asal Pelabuhan Ratu Sukabumi, Jawa Barat. Almarhum wafat pada usia 53 tahun, meninggalkan istri dan empat orang putra. Jabatan terakhir yang disandang Aceh Herlina, anggota Komisi 2 DPRD Kabupaten Sukabumi Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP periode tahun 2019 hingga tahun 2024. Dari Pelabuhan Ratu, Indra Sopian, Kru SPTV melaporkan.